Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan di dalam masa pandemik ini kita semua dalam keadaan sehat. Walau tiat ya, kita mendengar pandemik itu udah rasanya bagaimana gitu ya. Tapi tidak usah dengan adanya acara ngobras ya, ngobrol bersama dengan santai, dengan Pak Ajar, mudah-mudahan terobati. Nah karena ini acaranya santai, saya pun memberi samputan santai sekali ya, biar santai, tapi serius ya. Nah seperti sarannya Pak Ajar, ya ini kebetulan di seni rupa sendiri memang akan mengagendakan tiap bulan ya Pak Ajar ya. Nanti kita agendakan. Ini terus terang aja, acaranya sebenarnya di seni rupa itu keunggulan di seni rupa, keunggulan itu adalah lukis anak ya Pak Ajar ya. Ini dedengkotnya. Nanti akan dijelaskan sama Pak Ajar, awal mulanya mungkin seni rupa anak itu ya, di UNY itu. Ya makanya di prodis seni rupa, kita keunggulan adalah seni rupa anak ya. Nah saya menyambut gembira sekali, dengan gagasan ini ya, mudah-mudahan berlangsung ya. Mungkin nanti saya akan masukkan dalam agenda dalam artian dalam kurikulum ya. Kurikulum kebetulan kita sudah ada mata kuliah seni rupa anak ya. Ini ya mudah sekali, buulan nanti yang akan mewarisi ya, akan menindaklanjutnya re-re-gegaranasi ya. Ini kita juga mendapatkan dosen-dosen muda yang sangat-sangat ini ya, sangat progresif ya, yang sangat enerjik ya. Kita yang tua-tua ini ya mungkin menurut dengan pelan-pelan ya, dalam artian. Saya sangat salut sekali dengan gagasan Pak Ajar ya. Terus terang aja di jurusan prodi seni rupa ya, di jurusan seni rupa, gagasan Pak Ajar itu, kita sampai tidak bisa mengikuti ya. Karena Pak Ajar itu jauh sekali pemikirannya ya, pemikirannya jauh sekali. Kita belum berpikir ya Pak Ajar sudah mempunyai gagasan-gagasan baru ya. Mungkin mahasiswa yang aluni ya, sudah tahu bagaimana Pak Ajar itu, bagaimana gagasannya itu, bagaimana teori-teori tentang keseni rupaan. Apalagi Pak Ajar itu aluni dari Gajah Mada ya, filsafat ya. dengan filsafat-filsafat mungkin Pak Ajar nanti akan mengulas lebih banyak lagi bagaimana hubungan seni rupa dengan filsafat gitu ya. Ini sangat bagus sekali, sangat tepat sekali ya, mengawali pembicara adalah Pak Ajar ya. Istilahnya membuka pintu gitu ya Pak Ajar ya. Terima kasih. Ini terus terang aja, ini pray semua ya, dalam artian Pak Ajar itu dengan sukarela, artinya bicara, membicarakan masalah seni rupa anak ya. Ini terus terang aja, saya ada di jurusan memikirkan, mungkin bulan-bulan berikutnya kami akan pikirkan Pak. Ini sebab terus terang aja, saya baru ngah gitu dalam artian, oh ternyata kekuatan kita di sini tau gitu ya. Nah inilah terbuka pikiran nanti mungkin dalam rapat jurusan kita kemukakan. Saya juga berkeinginan nanti ada istilahnya klinik seni rupa anak itu di seni rupa gitu Pak, jurusan seni rupa. Mungkin kita setelah pandemik ini ya, kita pikirkan mungkin membuat apa, semacam galeri kecil-kecilan apa. Nanti mendiskusikan sekara berkala itu, membicarakan seni rupa anak gitu ya. Sebab kalau saya baca dari cerita-cerita Pak Ajar juga, dari buku-bukunya Pak Ajar, seni rupa anak itu ada di UNJ ya. Seperti ada pemanya tokoh-tokoh seperti Pak Dewo Broto ya Pak ya. Itu banyak yang seperti dulu itu ada Pak Susatyo, Pak Pandi gitu ya. Itu banyak sekali nanti mungkin Pak Ajar yang akan mengulas lebih dalam sekali ya. Mudah-mudahan para alumni mungkin para hadirin sekalian, partisipasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat bergabung ya. Mungkin di diskusi ini terus berlanjut. Berlanjut ya mungkin bulan depan ada lagi, bulan lagi. Saya tidak akan panjang lebar ya. Dengan sekalian saya membuka ngobrol bersama santai dia, ngobras. Saya buka dengan mengetuk palu ya. Bukan palu ya. Dinyatakan saya buka. Itu ya Pak bulan. Ya Pak, terima kasih. Kita santai aja kita ya. Ini enggak kedengeran suara tepuk tangannya Pak. Oke, minggu lanjut Pak, bulan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih atas sambutannya dan supportnya ya. Support dari sisi motivasi, semangat, perizinan sampai tadi disebutkan dan lain-lain ya. Ini katanya... Jangan buka rahasia warung. Tapi beneran ya, ini karena kita konsepnya baru rintisan. Memang rintisan itu artinya memang proposal masih berjalan. Jadi belum betul-betul masuk ke fakultas gitu ya. Belum ACC fix dari sejarahnya itu belum ada gitu di catatan fakultas bahwa ini acara rutin gitu ya. Tapi harapannya adalah kita akan menuju ke sana gitu. Dan rintisan inilah harapannya Bapak Ibu yang menjadi peserta pada hari ini akan memberikan support juga gitu ya. Karena konsep kita akan membuat klinik gitu ya. Klinik itu artinya respon itu tidak berupa... Tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa konsep-konsep teoritis yang akan disajikan oleh tim dari jurusan atau prodi pendidikan semirupa. Namun juga ada timbal balik gitu dari peserta ya. Boleh berupa pertanyaan, konsultasi, masukan, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita benar-benar hubungan dua arah dengan peserta. Nah harapannya setelah bulan ini, bulan ini pertama gitu ya rintisan, bulan depan kita sudah mulai masuk ke konsep itu gitu ya. Ada timbal balik dari peserta gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu semua yang terlibat pada acara ini tidak hanya mendapatkan ilmu secara teoritis saja gitu ya. Tapi nanti supportnya lebih dari itu. Ya konsepnya klinik. Dan harapannya ya tidak sekedar untuk mengejar 32 JP. 32 JP untuk kum gitu ya. Tapi lebih dari itu. Karena langsung saja masuk ke materi gitu ya. Kita menghadapi periode yang sangat genting gitu ya. Dulu kita Maret itu tiba-tiba harus lockdown, harus berubah menjadi sangat adaptif terhadap pembelajaran daring gitu ya. Awalnya kita bebas, berkarya dimanapun, berinteraksi dimanapun, tiba-tiba kita harus terkurung dalam rumah. dimana terkurung di dalam rumah itu tidak kita sendirian gitu ya. Tapi kita bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita gitu. Bersama anak-anak kita ini yang di usia mereka sesungguhnya masih perlu untuk belajar tentang dunia luar gitu ya. Mereka masih berhubung sekolah, mereka masih perlu eksplorasi. Dulu kalau kita membahas tentang kreativitas itu, kita bicara tentang museum, galeri, kita bicara tentang situs sejarah yang itu di luar semua gitu ya. Tapi sekarang otomatis teman-teman, bapak, ibu semua harus menghadapi dunia digital yang full daring gitu ya. Dimana kita setiap mau belajar itu pikirannya bukan keluar rumah bagaimana, tapi bagaimana kita menggunakan media daring. Dan ini tantangannya sangat berat gitu ya. Harapannya adalah kita tidak ingin membuat anak-anak kita, generasi yang mengalami tahun-tahun berat ini, justru hancur, terbuduh gitu kreativitasnya gitu ya. Lalu inilah yang membuat kita berpikir bagaimana cara kita agar anak-anak kita ini tetap mendapatkan hak-haknya untuk menjadi kreatif. Karena kita percaya kreativitas itu bukan hanya dimiliki atau oleh orang-orang tertentu saja ya, bukan gifted gitu ya, bukan bakat saja. Tapi semua anak itu punya hak untuk menjadi kreatif. Dan bagi kita, cara atau media yang paling dekat dengan kita, misalnya kita pendidik apapun ya, mau ilmu apapun, media yang paling dekat itu adalah seni rupa. Kok bisa gitu? Kok seni rupa ya? Padahal mungkin di sini ada yang PGSD, ada yang pendidikan matematika, ada yang fisika, dan seterusnya. Lalu kenapa seni rupa gitu ya? Kenapa seni rupa yang paling dekat dengan kreativitas? Nah ini akan langsung dijelaskan oleh pembicara kita yang sudah kita kenalkan dari tadi yaudah, tanpa dikenalkan pun sebenarnya sudah kenal semua. Kalau sudah disebutkan Pak Hajar, Pak Madi pasti sudah pada ingat, oh beliau gitu. Oke langsung saja nih, kita serahkan waktu dan tempatnya, kita serahkan kepada Pak Hajar. Munggu Pak Hajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang baru yang ada di sana. Terima kasih. Nanti akan menyusul lagi dari teman-teman dari Malaysia. Demikian pula ini bos kita yang dari Semarang, Pak Artono, apa kabar? Wah luar biasa. Alhamdulillah. Kangen aja saya. Saya jadi malu ada Pak Artono. Enggak saja, menyetari, tapi saya senang. Wah iya, bumbu-bumbu-nopo-nopo. Nanti kemungkinan besar kita ajak untuk jadi tamu berbincang-bincang. Pak Madekastel. Kayaknya ini, Pak Madekastel. Selamat sore, Pak Hajar. Alhamdulillah. Sekalas saya, Pak. Kayak teman buratno, Pak. Sekalas teman. Iya. Ketemu Bapak 91. Muridnya Pak Hartono. Murid Bapak, Pak Hajar. Luar biasa, Pak Madek. Bisa kumpul-kumpul di sini. Juga Burianti. Burianti ini dari Papua, Bapak-Ibu sekalian. Yang dari Makassar. Iya, silakan. Matunun. Salam dari Iya. Terima kasih. Pak Faik Asmi. Also from UITM Malaysia. How are you? Thanks for your attention. You pay attention for us. Terima kasih. Pak ini. Wah, bagus sekali, Bu. Buruan-buruan. Berhasil ini dari Malaysia. Dari dosen-dosen Malaysia. Udah dua orang, udah masuk. Semoga kita bisa berbincang lebih banyak. Kali ini kita berbincang-bincang. Maaf, ini bukan saya mengguri Bapak-Ibu sekalian. Maksudnya lebih hebat Bapak-Ibu sekalian. Ini hanya pengalaman. Pengalaman saya pertama kali ikut di tahun 1974. Waktu itu diminta oleh Bapak Gudaryona Almarhum membantu bermain dengan seni lukis anak-anak. Kemudian berikutnya, kemudian disusul lagi dengan Pak Sudarso SP. Ini juga, dia mengembangkan teori baru tentang seni rupa anak. Karena beliau sebenarnya di B5. Asri pada saat itu. Dan dia belajar sejarah dan seni rupa anak. Akhirnya dia mengembangkan konsep pendidikan seni. Yang itu menginspirasi saya untuk menulis buku dan berbincang-bincang tentang seni anak. Terima kasih. Ini ada anak saya yang bagus, yang cantik sekali, Bu Arsyanti. Ini yang harapan saya bisa lebih memberikan masukan ke kita-kita semua. Bu Sande, sehat kan? Alhamdulillah. Sukses di pacarannya, Pak. Amin, amin. Oke, kalau gitu saya langsung saja untuk berbincang-bincang. Boleh saya mencoba untuk... Co-host kok mematikan? Tolong di saya di anu, Bu. Jadikan co-host. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang baru bisa masuk kita. Terima kasih. Boleh Bapak-Ibu saya menggunakan ini dulu biar kelihatan keren gitu ya. Sebenarnya biasa-biasa saja. Itu poster yang dibuat oleh Bu Wulan. Ini seperti ini. Baik. Ngobrol seni rupa anak. Itu istilah itu dari ngobrol bersama atau ngobrol bareng. Dengan santai gitu kan. Jadi kita santai saja nanti mau bicara apa dan sebagainya. Tapi yang jelas kita mencoba untuk mengisi. Nah, dalam tampilan ini saya ingin membahas ya tentang kreativitas mengapa harus dimajukan pada saat ini ya. Karena ini sangat penting sekali bicara-bicara tentang wah kita harus kreatifnya seperti apa gitu ya. Lalu seni rupa anak itu apa? Itu ya Pak Wayan tadi mencari garapan saya untuk bisa bicara. Lalu bagaimana peran berseni rupa mengharap kreativitas. Jadi ada tiga yang harus kita bicarakan. Saya lebih banyak pada hal yang umum saja. Ya ada sedikit teori yang saya sampaikan biar kelihatan keren kalau ini dosen gitu loh. Tapi sebenarnya oh semua Bapak Ibu udah tahu semua gitu kan. Nggak enak gitu kan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan yang pertama. Apakah kreativitas itu sebenarnya? Oh, nggak bisa. Oke. Oke. Kembali lagi. Ya. Saya sedikit aja untuk bincang-bincang. Kreativitas adalah proses mental by which an individual creates new ideas or product. All recombines existing ideas and product. In fashion, that is a novel to him or her. Jadi, intinya bahwa kreativitas itu untuk membangun sesuatu yang baru. Mengajarkan sesuatu yang baru. Ya, dari situ. Sehingga ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan berpikir pada tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi peningkatan kemampuan berpikir. Nanti kita bahas. Ditandai dengan suksesi atau penggantian karena pewarisan, diskontinuitas, ketidaksinambungan, diferensiasi, pembedaan, dan integrasi dalam konteks pembaruan antara setiap tahap perkembangan. Jadi, begini Bapak-Ibu sekalian dan Saudara-saudara sekalian. Ini yang kita pikirkan adalah bahwa sebenarnya ada proses metakognisi yang tinggi dari orang berpikir. Itu adalah kreativitas. Orang yang mencoba untuk berpikir metakognisi. Jadi, kata metakognisi itu dari kata meta. Dari kata meta. Jadi, meta itu adalah berpikir sebelum dan sesudahnya. Jadi, kalau kita sering begitu, akan kita menemukan hal-hal yang lebih matang untuk kita berpikir. Nah, sebenarnya kreativitas itu berpikir yang sangat komplek. Tidaknya sekedar ini lalu membuat jadi bagus. Tidak. Tetapi sebenarnya ada proses-proses berpikir. Nanti saya melihat dari dua sudut yang sekarang berkembang namanya psikofilosofi. Jadi, filsafat psikologi yang akan membahas persoalan ini. Karena bidang saya di filsafat, saya belajar psikologi, jadi adalah psikofilosofi yang sekarang sedang berkembang. Begini. Jadi, kalau kita melihat orang yang kreatif itu sebenarnya otaknya itu kemana-mana. Jadi, nanti kalau begini lalu berkembang jadi ini, ini bisa seperti ini. Nah, kalau seandainya anak-anak itu diajari itu, di dalam proses disrupsi sekarang ini, dia nanti kalau keluar, kreativitasnya akan muncul. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi pada konsep kreativitas. Kreativitas itu memberikan kita tidak mandek berpikir. Kreativitas itu selalu lentur cara berpikirnya. Tidak kaku. Kalau tidak, ini tidak. Kalau ini tidak. Tapi bagaimana untuk mencari solusi? Kadang-kadang pemikiran anak adalah benar, tapi disalahkan. Tapi dia diam. Kemudian menunjukkan sesuatu. Sehingga menjadi sesuatu itu benar. Nah, orang yang tadi membahas jadi kaget. Oh iya, benar Anda. Jadi konsep orang kreativitas itu orang yang tidak kaku. Apapun yang itu diterima. Diam. Kalau itu baru ditabuh, itu nanti baru muncul ide-idenya. Jadi dengan demikian, kreativitas ini merupakan pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisikan identitas individu dalam bentuk terpadu antar hubungan diri, sendiri, alam, dan orang lain. Nah, kaitannya dengan seni rupa, kreativitas atau seni, ini Pak Artono ada, adalah bagaimana itu diungkapkan di dalam sebuah karya seni. Ini adalah sebuah kreativitas. Nah, itulah yang menjadi dasar saya berpikir. Kita ambil lagi beberapa pendapat ya, Bapak-Ibu sekalian. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai penemuan atau dengan menghubungkan sesuatu yang sudah ada dan membuat sesuatu menjadi baru. Jadi, kalau Mortimer Leach, itu etok-etoknya, ini agak ilmiah sedikit, itu mengatakan, can create the object. The other, itu adalah bagaimana mengungkapkan ide gagasan dan yang satu lagi adalah mengkreasi suatu obyek. Nah, satu contoh, idenya bermacam-macam. Kalau di sebelah kiri ini, ini pernah dilakukan oleh Bu Arsyanti, Bu Santi, tidak usah mengelak, ini pernah dilakukan, ini pada waktu itu di karta pustaka, saya mencoba melukis bersama. Melukis bersama ini, tidak seterah 100% mereka duduk di situ. Ketika 20 menit, anak-anak kita minta untuk bergeser. Di dalam proses mengapresiasi karya seni, inilah anak-anak belajar dengan temannya sendiri. Bagi anak-anak yang kaku, tidak kreatif, dia mengatakan, tidak mau, itu bukan milik saya. Itu bukan karya saya. Ternyata kreativitas itu akan dimunculkan dengan mereka itu bergeser. Orang yang pintar menanyakan, ini kamu gambar apa sih? Jadi, teman yang tadi bergeser, mengatakan, aku membuat ini, tak tambahin lagi ya. Akhirnya berkembanglah. Jadi, ada kalau di PGSD, ini ada kecakapan sosial akan muncul saat ini. Nah, inilah. Seni itu bisa mengembangun kreativitas dalam hal sosial juga. Jadi, tidak hanya dalam karya seni rupa. Memang ini seni rupa. Alat atau medianya atau wahana. Tetapi tujuannya adalah mengembangkan kreativitas di dalam kecakapan sosial. Ini luar biasa, kan? Begitu. Nah, berikutnya, berseni melatih dan membantu menemukan yang baru. Dari idri yang di atas, pendapat di atas itu seperti ini. Sehingga kreativitas dapat dilatihkan dari melihat. Mengamati, memilih, menyimbolkan, memecahkan persoalan bentuk, teknik, dan ide. Ini konsep awal dari saya akan berbicara banyak. Kita lanjut lagi. Apa yang terjadi dalam orang yang berpikir kreatif? Orang yang berpikir kreatif itu adalah fluency of thinking. Jadi, kelancaran berpikir itu ada. Kenapa? Dia tidak mandat, dia tidak berhenti, hanya karena permasalahan satu, lalu mereka berhenti, ah, sudah lah. Saya tidak mau. Artinya dalam bahasa Jawanya namanya mutung. Atau putus asa. Tidak. tetapi langsung berkembang. Yang kedua adalah berpikir luwes atau keluwesan berpikir. Adalah flexibility. Nah, ini. Yang berikutnya adalah mengelaborasi pikiran. Jadi, orang-orang itu bisa pendapatnya apa. Kemudian kita coba untuk mencari titik yang sesungguhnya apa pikiran mereka itu. Kalau orang-orang yang kreatif bisa menebak, mereka akan berpikir seperti apa. Nah, kehasilan berpikir originality. Nah, disinilah konsep ini. Keempat ini akan dilatihkan melalui berkarya seni. Nanti akan kita sampaikan seperti itu. Namun, untuk tatap muka karya ini, kita berbincang-bincang ini, cukup kita secara teoretik. Tapi untuk minggu depan, ada Pak Bambang, ada Putri, karena mereka dokter-dokter seni anak kan banyak sekali. Nah, nanti akan kita sampaikan secara praktis itu seperti apa. Walaupun saya juga akan membahas practical-nya seperti apa. Ini saya ambil dari Stenberg. Selanjutnya adalah sebegini. Bagaimana dengan lukisan anak? Saya ambil version tahun 1998. Menjelaskan dua isu penting anak dalam perkembangan seni. Pertama, adalah pentingnya masalah sosial. Benar. Karena anak itu sebenarnya kalau mereka bisa bergaul dengan yang lain, akan menemukan ide-ide tidak hanya dari orang tua, guru, tapi juga temannya. Ini lebih hebat. Pada proses dan isinya. Sebuah pandangan yang konstruktif secara sosial menekankan proses seni daripada produk seni. Ada suatu konsep ini. Jadi nanti kita lihat bahwa begitu seni anak itu luar biasa ide-idenya, maka ada dua pendapat. Satu pendapat yang namanya pendapat kaum esensialis. Mengatakan, wah, ada hubungannya berseni dengan anak itu. Sudahlah, seni ya seni. Manfaatnya, sudah pokoknya berkarya seni, dapat karya bisa baik atau bagus. Ini adalah kaum-kaum esensialis berpendapat seperti itu. Yang kedua adalah kaum pragmatis. Kaum pragmatis mengatakan bahwa seni itu bisa dimanfaatkan dengan adanya kemampuan seni bisa mengajarkan anak kreatif, maka akan kita manfaatkan untuk pendidikan. Misalnya, ketertarikan pada anak-anak. Ini orang-orang esensialis begini ya, agar mampu memahami anak dalam tingkat kemampuannya sendiri. Karena anak itu bukan orang dewasa dalam artian kecil. Tapi orang muda, orang belia, yang mereka pikirannya berbeda dengan orang tua. Walaupun sistem berpikir, kadang-kadang sama antara orang tua dan anak. Inilah konsep-konsepnya. Orang tua mampu mengetahui seni atau menginterpretasi karya seni anak. Inilah pentingnya seorang ibu. Mestinya ini juga akan dipahami oleh ibu-ibu juga atau bapak-bapak. Boleh juga. Karena memang seni itu akan membantu perkembangan anak. Satu lagi kita minta ini adalah kata-kata dari Leonardo da Vinci. Mengumpulkan bahwa art is never finished only abundant. Jadi, bagi anak berseni itu sebuah komunikasi visual, maka sesuatu ketika akan bicara lagi. Karena tidak akan habis. Sini anak. Coba kita lihat gambar yang di bawah ini. Kita lihat gambar di bawah ini. Bapak-ibu ini gambar apa? Nah, anak-anak itu hari ini selesai menggambar. Suatu ketika datang lagi gambar itu lagi. Karena dianggap belum selesai mikirnya. Tapi orang tua mengatakan wah, sopapapau gambar itu terus. Tapi ternyata anak-anak itu di dalam berpikir untuk menyempurnakan yang lalu. Memang kalau terus-menerus itu tidak bisa berhenti. Itu namanya stereotype. minggu depan insya Allah bulan depan insya Allah kita berbincang tentang karakteristik anak. Yang stereotype itu seperti apa? Bagaimana? Karena stereotype itu bukan hanya dibangun karena anak sendiri. Kemungkinan lingkungan. Mungkinan orang tua yang mempengaruhi. Sehingga terjadi stereotype. Tidak boleh berkembang yang lain. Akhirnya apa-apa ya itu terus. Sekali itu. Tetapi juga ada suatu ketika Bapak Ibu akan menemukan suatu ceria yang luar biasa. Setiap hari anak itu hanya menggambar balon terus. Kalau setelah diangkat balon lagi dan itu pengalaman saya sejak dulu itu demikian. Balon lagi. Dimarai lagi. Kebetulan orang tuanya juga datang mengatakan kamu itu gambarnya cuma itu saja. Nah akhirnya setelah saya tanya kenapa? Wah aku tuh pengen dibeliin balon sama Ibu itu gak boleh. Katanya mahal nanti kalau itu pecah uangnya habis. Gak ada apa-apa. Nah itu padahal keinginannya. Jadi kemungkinan seni itu juga sebagai bahasa kedua. Ingin sesuatu itu mau disampingkan ke sana. Lainnya anak-anak itu seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah kita lihat lagi cerita yang berikutnya. Nah ini adalah pendapat dari orang yang hebat ya. Ini adalah H. Gadega dalam lukisannya yang impresionis luar biasa kan. Painting is easy when you don't know how. Gambar itu gampang ya. Kalau kita tidak tahu apa-apa kembang-gampang. Oh cuma kayak gitu aja. But every difficult thing you do. Kalau kau itu mengerjakan lu seperti apa? Coba nanti kita kita jelaskan. Nah saya menemukan pepatah kalau tadi dari asing. Saya mencoba pepatah dari Jawa. seni itu koyotapa yang manuk kuntulkan lagi ngelayang. Maaf ini ini bahasa Jawa ya. Seni itu koyotapa yang kuntulkan koyotapa yang manuk kuntulkan lagi ngelayang. Jadi seni itu seperti tapaknya atau bekasnya atau bentuknya burung camar yang sedang terbang. Apa bisa Bapak Ibu? kan enggak? Tetapi kita bisa berimajirasi ketika camar itu terbang konsepnya seperti itu. Itulah anak-anak. Anak-anak itu seperti itu. Kita tidak tahu tapi tiap-tiap anak itu bisa gambar. Coba nanti saya tunjukkan beberapa karya anak yang nanti Bapak Ibu masih akan ayah kok kayak seperti itu ya. Gampang gambarnya. Juga yang kedua koyotapa wuluh wong wang dadio isi sak seruning suwong. Tahu wong? Bulan tahu? wuluh tahu wuluh? Wuluh itu bambu. Bambu. Wung wang itu kosong seperti bambu kosong. Nah Bapak Ibu kalau bambu kosong itu seperti apa? Kalau dibunuh bentuk-bunuh gitu kan tidak punya apa-apa semua tidak pernah ada apa-apanya. Dadio isi sak seruning suwong. Jadi isi dari lukisan anak-anak itu gagasannya seperti isi dalam bambu tadi. Nah fungsinya orang tua fungsinya guru itu adalah mencoba membuka sedikit bambu tadi menjadi kalau dalam orang Jawa zaman dulu ada kentongan jadi di lubang sedikit kotak. Nanti kalau dipukul pasti bunyinya luar biasa. Itulah seni. Makanya kalau kita ini melatih dengan kreativitas yang ada nanti bunyi itu akan muncul. Dan bunyi itu dipukul dari sana. dari pucuk kemudian yang ujung sampai di tengah kemudian di pinggir dipegang sedikit akan menghasilkan bentuk suara yang bermacam-macam. Itulah sebuah pepatah Jawa yang kita anggap itu ya. Jadi kalau boleh jadilah isi sak seruning suung tadi sebenarnya kosongnya anak-anak kalau dilihat dari Bapak-Ibu sekalian itu kosong. Gambar-gambar kayak gitu ngapain sih Pak Ajar? Kita pikirkan banget-banget itu. Eh jangan seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang ada di pikiran anak nanti kita baca. Mungkin gambar anak juga seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Nah ini satu contoh. Kita kaitkan. Bapak-Ibu saya punya gambar. Aneh kan Bapak-Ibu? Gampang ya Pak hartoro ya gambar ya. Gambar kayak gitu gampang. Tetapi untuk memproses ini anak itu sulit sekali. Orang tua tidak paham. Boleh. Ini biasanya kalau kuliah saya ini saya tampilkan begitu ya. Ini saya tampilkan. Ini gambar apa sih? Bapak-Ibu sekilas hanya gambar perahu dengan matahari. Tapi apa yang diceritakan oleh anak ini? kalau kita lihat dari teori filsafat ini mempunyai ruang dan waktu. Ruangnya ini di mana Bapak? Ibu sekalian? Ini di laut. Laut itu luas sekali. Dan dia tidak akan sampai-sampai seperti itu. Sehingga dua gambar yang muncul. Satu awan yang gelap satu matahari. Kalau orang berpikir tidak akan seperti itu orang tua kalau tidak memahami filosofi ruang pada anak. Dia akan mengatakan dua ruang dan tiga ruang akan sekaligus hadir di sini. Adalah ruang malam dan ruang siang. Siang digambarkan dengan matahari terbit malam dengan kegelapan tadi awan yang gelap tadi. Jadi mereka berlayar dari pagi sampai sore sampai dengan malam. Itulah pikiran anak yang baru kita baca. Makanya seperti wuluh umpang kalau kita tidak mau membaca walum koyak gitu aja gampang. kata It's God the Gas mengatakan wah gambar anak itu gampang kalau tidak mengerti. Kalau mengerti ternyata isi dari lukisan anak-anak itu betapa hebatnya. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita pahami bahwa anak-anak itu menggambar akhirnya menggambar itu bukan apa yang dia lihat. Anak-anak menggambar itu bukan apa yang dia lihat tapi apa yang dia pahami. Bang. Anggarkan ini bersafat sekali anak-anak menggambar bukan apa yang dia lihat tapi apa yang dia pahami. Maka suatu ketika putra Ibu dan Bapak sekalian murid Ibu dan Bapak sekalian itu melihat seorang anak itu menggambar kursi seperti angka empat terbalik. Padahal di depannya diminta menggambar kursi dengan lengkap atau kursi yang tidak punya kaki tapi dia menggambarnya justru angka empat terbalik. Karena apa? yang dia pahami kursi itu kalau itu frontal bentuknya seperti angka empat terbalik. Lalu itulah yang dijadikan konsep awal untuk menemukan. Inilah anak-anak berbeda dengan orang tua. Apa yang dia alami seperti itu. Karena Aristoteles pernah berperang dengan Plato untuk berpendapat tentang seni ini. Kalau Plato mengatakan seni yang bagus adalah seni yang realistis. yang asli yang naturalis. Makanya ada suatu pepatah mengatakan ars imitatur naturam bahwa seni itu adalah tiruan dari anam. Persis. Kalau tidak seperti itu tidak ada. Makanya pada waktu itu dia contohkan pohon anggur dengan lukisan anggur disejajarkan di bawahnya. Mengapa burung itu memilih lukisan untuk dipatuk bukan burung anggurnya. Itulah dikatakan oleh Plato pada saat itu lukisan yang bagus adalah lukisan yang realistis. Dalam perkembangan selanjutnya Aristoteles menolak pendapat dari Plato mengatakan kalau realistis untuk apa? Foto itu lebih bagus. Kenapa harus melukis? Aristoteles mengatakan di dalam melukis itu ada rasa yang ditampilkan. Tidak hanya pikiran tidak hanya teknik tetapi rasa yang ditampilkan. Maka Aristoteles mengatakan di balik lukisan itu ada sesuatu yang misterius. Nah inilah. Jadi ini yang menjadi tanda tanya kita itu seperti apa sebenarnya? Nah makanya saya katakan anak ini berbicara apa? Ini kan? Nah baik Bapak Ibu Sekialan ini adalah beberapa contoh karena saya tidak akan teoritis banget nanti kita coba untuk banyak berdiskusi. karena ini kan ngobrol bareng siapa yang punya pendapat monggo silahkan gitu ya bubulan ya tidaknya saya. Baik kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu kalau begini seperti apa? Port Orange Bapak bayangin bisa gak Bapak Ibu memikirkan ini ketika mau menggambar? Gak ada. Jangan melihat karakteristik jangan jelek baiknya bentuk. Anak-anak itu tidak berpikir itu. Nah kadang-kadang ketika lomba itu ada lomba seni lukis anak itu hadir yang dibuat adalah kemiripan ketepatan bentuk inilah yang kadang-kadang membuat anak-anak yang berpikir komikus seperti ini mundur dari lomba padahal ini otaknya luar biasa. Komplet yang akan digambarkan oleh anak-anak ini ini yang tidak pernah apa namanya hadir di dalam pemikiran-pemikiran orang tua. Makanya kadang-kadang kalau kursus pun juga demikian kalau kursus yang itu membahayakan pada anak-anak justru menjadi anak itu pengikut guru bukan anak mempunyai konsep kreativitas kreatif sekali ini akan berbicara saya akan kesana naik perahu dia tidak bisa perahu yang seperti apa bentuknya seperti itu tanda-tanda perahu perahu bermotor atau perahu besar gak tahu inilah konsep untuk bisa berpikir dia membawa membawa kucing jangan dikatakan kucing seperti wah ini ada satu simbol-simbol nanti kita jelaskan jika ada waktu nanti kita jelaskan lagi baik kita lakukan berikutnya ada lagi bentuk-bentuk yang aneh lagi kita lihat anak-anak itu bersifat egocentris makanya kalau ketika kita nonton seperti ini dikatakan oleh Jackson Pollock painting is self-discovery jadi untuk mengungkapkan dirinya sendiri every good artist paint what he is sebenarnya dia itu siapa makanya dia ingin berbicara seperti ini gitu ya me daddy yenika kakaknya mommy adalah ibunya digambarkan karena itu nanti kita bahas dalam karakteristik mungkin tidak hari ini ini panjang sekali teori-teornya panjang sekali tapi ini yang kita kita garap seperti apa dengan sifat egocentrisi ini biasanya anak menggambarkan dengan pusat dirinya aku ini ibuku he is my daddy he is my she is my sister nah ini 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 diungkapkan dan kata-kata dari Jackson Pollock itu bagus sekali kayak gini ya begitu Bapak Ibu sekalian ini kan aneh sekali gambar-gambar anak-anak yang seperti ini nah ini kreatifitasnya muncul sekali karena dia ingin mengutarakan tapi dia belum belum tahu di dalam teori perkembangan seni rupa anak seni rukis anak ini pada taraf apa namanya the bone man jadi manusia tulang jadi mereka membuat gambarnya seperti tulang-tulang ya jadi ini tulang-tulang itu ya jadi namanya the bone man itu pada masa krisis usia 2 sampai dengan 3 tahun itu anak-anak pada scribeline stage itu adalah bentuknya lukis anak-anak seperti ini begitu Bapak Ibu kita lanjut lagi kalau belum apa nama kita lanjut lagi ya oke kita lanjut nah apakah ada anaknya yang hadir sekali ini ini adalah karya Hira usia 7 tahun tiba-tiba menelpon saya dan dikenalkan dengan saya oleh Bumun istrinya Pak Cuk Sahana Bapak Ibu ini adalah empati anak kepada seseorang yang Cuk cepat sembuh semangat tapi akhirnya Pak Cuk Sahana ini meninggalkan kita meninggal dan dikebumikan di daerah kalasan perambanan nah ini mereka ingin memberikan semangat pada kakeknya gitu ya nah ini adalah Cuk Sahana coba lihat karakteristiknya hampir sama ini meninggal Bapak Ibu sekalian sudah sahabat kami ini nah ini diberikan gambar kepada mereka kepada Pak Cuk Sahana akhirnya dia meninggal setelah melihat lukisan ini lalu Pak Cuk meninggal luar biasa jadi kita bisa terunyoh ya seperti inilah anak-anak ingin berbicara kepada orang lain bahwa aku itu empati kepada eyangku atau kakekku inilah gaya-gaya seperti ini Hira ada di sini enggak Hira terima kasih kiriman lukisannya karena kami akan membuat sebuah klinik nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan lukisan dan kita nanti akan kita bahas sejauh mana dan ini anak sangat bebas sekali Hira ini memang ubat sekali kreatif banget kemudian ini bisa menimbulkan menciptakan karya ini ini berkat ibunya juga membebaskan anak itu berkarya nanti anak-anak yang berkaryanya terlalu diambat oleh orang tua akan berbeda mestinya yang masuk kecil itu mau kita ambil dulu fotonya hilang ibu nah ini Bapak Ibu sekalian ini adalah beberapa contoh bahwa anak itu ingin berempati kepada orang lain sebagai bahasa kedua anak ingin mengucapkan tidaknya orang tua karena ini memang lockdown tidak boleh dijenguk maka dia mengirimkan gambar ini kepada Pak Cuk Sahana dan ini dalam bentuk hanya di foto nah kemudian dikirimkan ke saya luar biasa betapa anak itu berpikirnya luar biasa seperti ini jadi jangan dipaksa-paksa menggambar tapi jangan dipaksa-paksa untuk mengikuti pikiran orang tua anak kalau dibiarkan akan berkembang sendiri seperti ini begitu ya Bapak Ibu sekalian kita lihat berikutnya Mas Tejo terima kasih ini adalah kiriman dari Mas Tejo luar biasa anak-anak menggambar dengan menempel dan menggambar menambahkan konsep ini luar biasa karena dikatakan bahwa anak-anak itu punya visioner yang luar biasa ini adalah coba ini kita lihat ya ini adalah gaya-gaya anak kadang-kadang anak-anak itu di luar pikiran manusia luar biasa sampai ke sini sampai begini anak ini lah luar biasa kemudian berikutnya kita lihat lagi sebentar ada catatannya nah Andrew Lomis yang pernah menulis buku tentang menggambar bentuk ini mengatakan drawing is vision on paper jadi gambaran ke depan visionnya luar biasa anak-anak itu dia gambar seperti ini seperti ini seperti ini nah ini Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita tidak bisa menebak ya ternyata pikiran anak luar biasa seperti ini Bapak Ibu sekalian oke Bapak Ibu kita lanjut lagi supaya kita bisa berbincang-bincang banyak nah nanti gambar-gambar selesai nanti kita selesaikan nah Mas Tejot terima kasih juga ini adalah gambar anak autis coba visi anak luar biasa bisa mengukapkan kehebatan seperti ini dia tidak mencontoh dia benar-benar berekspresi benar-benar luar biasa seperti ini nah kadang-kadang kalau guru yang tidak paham wah gambar kok seperti ini nah nanti ada gambar-gambar yang aneh lagi Bapak Ibu sekalian yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian inilah anak itu dalam berpikir itu visioner sekali sekaligus dia mengambil materi yang ada tetapi juga dia kembangkan inilah kreativitas apa yang harus diharapkan pada anak-anak nah orang tua itu jangan banyak melarang dan jangan banyak memberikan contoh tapi diberi contoh juga boleh contoh itu hanya sebagai motivator bukan hal yang betul-betul dicontoh untuk di copy ini adalah contoh gambar tapi bukan berarti harus di copy disebut dengan copy method itu metode meng-copy copy method dalam bahasa belananya namanya copy method kadang-kadang guru-guru demikian apalagi diperparah nanti anak-anak yang gambar itu mulai dari ini dikembangkan ini harus seperti ini saya melihat ada beberapa kursus yang orientasinya pada hasil tidak pada proses ini berpikirnya luar biasa baik nanti kita teruskan kalau ada pertanyaan mengapa demikian baik kita lanjutkan seperti apa bapak ibu pintering from nature is not copying the object it is realizing apa namanya one sensation seperti ini bapak ibu sekalian coba dipresani bapak dilihat betul diamati betul lukisan ini bukan lukisan tidak jadi lukisan ini sudah jadi nah di dalam teori apa namanya prinsip penciptaan ada yang disebut dengan center of interest atau focal point anak-anak gambar pensil dengan pensil tiba-tiba ditebalkan dengan spidol ini kalau orang tua tidak ngerti wah semua bagus-bagus seperti ini ditambah seperti ini tidak bapak ibu sekalian ini yang disebut dengan teori yang sesungguhnya di dalam karya seni adalah penciptaan yang disebut dengan focal point poinnya dimana bentuk-bentuk itu sebagai tanda seperti apa coba bapak ibu sekalian lihat ini amati apa toh ini setelah dia menggambar ini dia ada apa namanya kurungan ini dikurung lagi atau ini apa ini sepak bola kah ini tidak ngerti inilah gambaran ini kebetulan anak autis yang luar biasa semua masuk di dalam ini ya oh pikiran-pikiran seperti ini tapi ini adalah zoo jadi ini adalah kebun binatang ya mestinya seperti ini coba bapak ibu sekalian bisa gak ini gampang tetapi setelah ini jadi bagaimana nah ini bapak ibu inilah lukisan anak-anak kita lanjut lagi kalau boleh ini ada lagi nah ini juga visioner lagi kiriman dari mas Rejo terima kasih kita lanjut lagi yang visioner-visioner seperti ini kita lanjut lagi bapak ibu nah ini juga demikian anak-anak itu suka meng-cropping orang-anak yang pintar itu meng-cropping jadi bukan yang luas kemudian digambarkan pengalaman saya di tahun 75 saya menjadi pembina atau pembimbing senukis anak-anak di kata pustaka pada waktu itu pesertanya adalah anak-anak orang-orang barat yang mereka ngajar di UGM dia menjadi konsultan di Pemda dan sebagainya salah satu anaknya gambar itu begini ceritanya saya memberikan instruksi pada anak-anak atau motivasi dengan judulnya adalah keramean pasar mesti bapak ibu kalau bicara soal keramean pasar mesti akan banyak orang sedang transaksi jual-beli kan ya wah rame banget ini banyak orang banyak ini tetapi anak ini berbeda sekali karena tipenya adalah tipe liris liris ya jadi mereka akan berbeda dengan teman-temannya yang lain dia menggambar keramean pasar hanya satu telur setelah dikumpulkan tahu ibunya hadir marah-marah bukan main kamu itu loh ya diminta gambar keramean pasar kok hanya satu telur hampir dimarahi berkali-kali apa yang terjadi sudah bu minggir ganti saya yang akan memindahkan dipasarkan dengan saya saya coba bertanya nah ini apa telur loh kok telurnya satu kamu tadi makan telur saya pancing enggak tadi aku di pasar loh di pasar beli telur enggak itu telur itu tak pecah kalau telur satu dipecah enggak apa-apa enggak akhirnya satu tempat ini satu kota kalau sekarang satu kota kalau itu satu tampah satu tempat itu karena dia minta balon tidak diperbolehkan oleh pembantunya dia marah dengan pembantunya apa yang dia lakukan ketika marah dengan pembantunya pembantunya kemudian mencoba mencubit anak ini tambah marah tambah nangis akhirnya yang jual telur di depannya itu banyak sekali itu dilepas semua pecah semuanya akhirnya rame keramean pasar digambarkan dengan pecahnya beberapa telur jadi satu pedagang-pedagang itu pada marah semuanya dan heran memarahi anak itu nah inilah keramean pasar yang dilakukan kalau kita tidak mendekati anak tidak bisa kreativitas itu bisa dibiarkan tetapi juga bisa dipancing oleh orang tua ketika menggambar telur ternyata telur itu sebagai satu lirik ini karakteristik anak itu seperti itu ada karakteristik anak yang ingin menggambar itu luas berbeda dengan tadi yang saya sampaikan tadi yang kiriman dari Mas Tejo ini adalah anak-anak khusus hanya gambar telur luar biasa pikirannya kok sampai seperti itu jadi keramean pasar bukan gambar keramean pasar sebuah cerita cerita itu disimbolkan telur jadi gambar itu merupakan simbol-simbol pikiran anak pikiran anak bermacam-macam nanti ada kehidupan pedesaan gambar langit atau awan yang di belakang gunung dua itu bukan lagi warnanya biru tapi dicoba dia menggambar dengan background hitam coba bayangkan lu kok hitam habis malam hari kok nah tapi dia bisa melihat gunung tadi luar biasa anak-anak itu seperti itu Bapak-Ibu sekalian jangan memaksa seperti kita anak-anak punya pikiran berbeda dengan kita nah oleh karena itu kreativitas akan muncul kalau kita itu memancing seperti hanya wuluh-wulunguang tadi ya dengan itu yang apa nanya utuh tidak terbuka maka dengan dipotong sedikit atau dilubang sedikit kalau dipukul maka bambu itu akan berbunyi dan berbunyi pun bisa bermacam-macam makanya peran orang tua membangunkan kreativitas itu adalah cukup untuk memotivasi sedikit dibukakan pintu mereka akan jalan terus nah kalau sekali anak itu dilarang menggambar dan itu salah maka akan salah dan anak akan macet nah itulah sebabnya maka kreativitas tidak akan muncul padahal kreativitas kita butuhkan di zaman sekarang ini baik Bapak-Ibu sekalian oke nah ini Bapak-Ibu sekalian luar biasa juga kan Bapak-Ibu bisa melihat ini nah seperti ini kan lukisan anak-anak itu juga seperti ini Bapak-Ibu sekalian luar biasa ini ini jungta position ya jadi atau urban ini adalah karakter jadi rabat teman nanti-nanti kapan-kapan kita ceritakan ini cukup ini kita menceritakan secara umum saja dulu baik kita lanjutkan lagi nah apa yang terjadi ketika anak berseni rupa proses ini yang perlu dibahami oleh anak-anak proses anak mencipta karya seni itu seperti ini yang pertama kali anak melihat objek anak melihat objek jangan disamakan orang tua dengan kita anak melihat objek itu nanti berbeda kalau orang tua yang dikatakan baik itu adalah yang A maka anak tidak milih yang A milih yang B salah kah? tidak karena anak itu punya visi tersendiri anak jangan digaguh-gugat ketika begini ini nah apa? karena anak akan membangunkan ingatan anak-anak proses yang mengambil objek memilih objek ini kita sebut dengan proses objektifikasi apa yang ada di situ adalah membangun ingatan anak karena anak itu ketika memperoleh objek ini sebanyak 10 objek yang dilihat kemungkinan yang disimpan 9 yang keluar 1 menjadi lukisan anak-anak tetapi yang 9 masih disimpan inilah proses anak berpikir kreatif mampu menyimpan banyak karena lentur berpikirnya luas berpikirnya anak-anak yang kreatif itu adalah seperti ini dia mampu menyimpan banyak maka seorang guru bagaimana melatih kreativitas adalah membangunkan sedimen atau kumpulan ingatan-ingatan di dalam memori yang ada pada anak-anak saya lepas dari teori neuroscience ya Mas Tejo ini saya secara umum saja dulu nanti kalau kita berpikir itu nanti jadi seperti ini pada anak-anak berpikir jadi mereka mengambil tidak seluruh selain itu mereka kumpulan di sini nah nanti suatu ketika guru akan memancing anak akan muncul lagi dari 9 tadi yang disimpan akan muncul 2 apa 3 yang akan muncul bentuk-bentuk itu kadang-kadang objek itu bentuk objek material yang bisa dilihat oleh mata tetapi juga yang tidak dilihat oleh mata seperti hanya Hira tadi untuk menggambar eyangnya atau kakeknya yang sedang sakit itu dia tahu bahwa kakeknya sedang menderita sakit yang digambar adalah sakit karena punya ingatan kacamatanya seperti itu rambutnya kakeknya seperti itu itulah yang dihadirkan ini yang ingatan-ingatan inilah yang harus kita bangun untuk menumbuhkan kreativitas jarang sekali orang berpikir seperti ini maka guru-guru sebaiknya apalagi pada tingkat anak-anak seperti ini maaf anak-anak pada tingkat sampai dengan tingkat remaja nanti pada operasional formal terjadinya seperti apa nanti kita lihat yang berikutnya ketika objektifikasi ini ingatan anak muncul lalu dikemas menjadi bentuk-bentuk simbol yang disebut dengan proses simbolisasi proses simbolisasi ini adalah bentuk yang ada dengan bentuk yang pernah disimpan di dalam memori itu dijadikan satu kadang-kadang dikembangkan kadang-kadang dipotong kemudian dikreasikan dimodifikasi inilah proses mengasosiasikan menjadikan timbulnya bentuk-bentuk itu menjadi sebuah simbol-simbol baru inilah yang kita sebut dengan proses metakognisi Bapak Ibu sekalian proses yang tidak bisa diukur oleh manusia makanya kalau orang mengatakan gambar-anak gambar itu kayak gitu kata betul gambar itu hanya seperti itu tapi kalau kita lihat kita kupas sana berpikir anak untuk menciptakan karya seni ada proses metakognisi yang luar biasa yang anak-anak itu tidak seperti orang tua bisa menggambarkan lengkap atau juga justru sedikit tapi punya makna banyak kapan-kapan kita tampilkan banyak contoh-contohnya karena saya senang mengumpulkan gambar anak-anak inilah proses metakognisi kalau di dalam kurikulum atau K13 menuntut metakognisi lalu pelajaran melukis pada anak-anak atau menggar pada anak-anak itu ditinggalkan maka konsep untuk mengembangkan metakognisi untuk menembuhkan kreativitas nol Bapak Ibu sekalian itulah sampai sekarang anak-anak itu hanya mengikut kata orang tua hasilnya apa nanti kita lihat inilah konsep seberapa pentingnya seni rupa anak yang dilatihkan kepada anak seni rupa pada anak dan sesuaikan dengan gaya berpikir anak-anak nah inilah jadi kalau nanti menggambarkan keramian pasar hanya disumbulkan satu telur jangan dimarahi ditanya dulu mengapa satu telur tapi biasanya orang tua atau guru ah kayak gitu ini kayak gini ini loh contohnya yang bagus akhirnya anak-anak tidak kreatif hanya mengikuti perintah guru masya Allah inilah kejadian-kejadian yang ada nah inilah proses ekspresi Bapak Ibu sekalian kalau sudah namanya proses ekspresi itu sulit sekali untuk dibahas karena apa ekspresi anak itu berbeda-beda kadang ekspresi spontan serut kadang ekspresinya itu disertai dengan cerita maka jangan kaget ketika anak-anak menggambar menggambar belum selesai dia kemudian lari-lari mengatakan menirukan orang naik mobil dia berimajinasi dengan model bercerita mereka mencoba mengangkat kembali memori-memori yang ada sambil menggambarkan nah inilah yang disebut dengan konsep metanarasi jadi metanarasi ini dari berangkat dari sebuah kognisi yang sudah ada daripada anak-anak kognisi ini dibangun dari sebuah memori yang dibangun yang dikumpulkan menjadi sebuah sedimen memori nah inilah sebabnya kalau anak-anak ini berhubungan dengan obyek dia diam saja berbahaya ini anak menjadi apatis nah ada anak-anak yang reaktif begitu melihat obyek mereka mengandalkan respon apakah respon kita bicarakan berikutnya ya nanti akan kita sampai ini memang ada catatan respon itu apa nah obyek yang ada ini kemudian masuk disini dan tertumbuhkan disini dalam konteks yang disebut dengan di dalam teori filsafat oleh Pierre Bourjo disebut dengan habitus habitus adalah penyusunan memori-memori yang ada positif atau negatif yang disusun secara sistematik anak disitu dengan proses neuroscience yang dikembangkan menjadi sebuah neuro simbol atau neuro estetik nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk baru bagi anak-anak yang kreatif inilah fungsinya orang seorang guru mampu mengangkat konsep neuro estetik menjadi sebuah simbol-simbol yang luar biasa pada anak-anak jangan dilihat artistiknya jadi kita bedakan artistik itu bentuk yang indah indah yang bisa dipahami orang tetapi ini adalah pada rasa yang dimunculkan inilah proses ini kita sebut dengan proses penamanya metakognisi disini menumbukkan respon respon masuk dalam persepsi persepsi menggeser menjadi sebuah berpikir metakognisi lalu menghasilkan simbol-simbol simbol-simbol menjadi sebuah karya seni ini adalah proses ekspresi nah disinilah proses representasi ini adalah harus dipikirkan oleh guru nah dimana letak kreativitas anak yang kreatif melihat obyek sudah bisa menyimpan di dalam otak mampu dan tahan lama ini adalah keluhusan anak-anak yang ketiga dia bisa mengasosiasikan dengan bentuk-bentuk yang lain peristiwa yang lain jadi proses metakognisi kemudian diceritakan dalam bentuk metanarasi itulah bapak ibu dalam proses anak mencipta sebuah karya seni kita lanjutkan lagi kalau ini boleh nah representasi adalah proses dimana sebuah obyek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal untuk diproses yang hasilnya adalah sebuah konsep ide yang dengan bahasa akan disampaikan diungkapkan kembali entah itu dalam musik entah itu dalam sair dan seni rupa representasi adalah proses pemaknaan kembali sebuah obyek fenomena realitas yang banyak maknanya representasi juga sangat bergantung dengan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan representasi tersebut inilah proses persepsi itu muncul begitu bapak ibu sekalian satu lagi mungkin di dalam teori visual gestalt ini kembali lagi ada teori-teori biar nanti biar kelihatan ilmiah tapi sebenarnya gak apa-apa dalam bidang psikologi dan komunikasi visual terkadang terbagi dan berbagi dalam investigasi sebuah masalah salah satunya adalah persepsi visual psikologi mempunyai interest di dalam hal bagaimana mata dan otak berfungsi secara bersama-sama dalam proses persepsi tadi yang saya utarakan sebagai seorang visual storyteller atau visual communicator kita juga punya kepentingan dengan topik tersebut karena representasi visual yang kita buat pada akhirnya akan dipersepsi dimasukkan di dalam otak menjadi apersepsi kemudian ditumbuhkan kembali ketika mereka distimulasi diperhatikan oleh orang lain dan inilah teori gestalt bentuknya adalah secara bersama-sama mungkin secara global jadi begitulah ini dalam teori persepsi atau teori psikologi atau komunikasi visual kalau kita melihat dari teori Aristoteles yaitu kita sebut dengan intromision penglihatan terjadi karena masuk di dalam mata sebagai perwujudan bentuk dari wujud tersebut dalam hal ini cahaya tidak mempengaruhi maka bagi anak-anak yang biasa-biasa saja cahaya tidak mempengaruhi tetapi bagi anak yang hebat cahaya itu akan mempengaruhi makanya gambar anak tidak menunjukkan siang dan malam hanya dilambangkan dengan matahari ketika matahari di sebelah kanan itulah yang disebut matahari sedang terbit sedang tenggelam sedangkan di kiri itu adalah matahari terbit itu teorinya karena kita menghadap bahwa teori seperti di candi-candi juga demikian menghadap ke timur itu adalah matahari terbit inilah karakter yang kadang-kadang tidak dibaca oleh orang tua sehingga orang tua tidak paham wah begini wah ngapain nah oleh karena itu kita harus memahami cara berpikir anak dulu karena sekali lagi anak bukan orang tua dalam ukuran kecil objek kalau tadi saya mengutarakan objek objek adalah yang dilihat oleh anak atau seorang inilah realitas menanggarkan objek oleh anak realitas menjadikan realistis gitu kan ya tetapi bagi anak-anak tertentu menurut Aristoteles objek itu akan menyentuh anak suatu ketika anak melihat tabrakan yang digambar orang bertabrakan tapi anak yang satu ini tidak menggambar tabrakan diam saja suatu ketika dilepaskan dalam bentuk yang berbeda figur-figur bukan dia tetapi dia merasakan sakitnya jadi yang menjadikan objeknya bukan objek material tapi objek formal berupa kesakitan seseorang dan dia kemudian membayangkan hasilnya seperti itu Hira tadi juga demikian ketika eyangnya sakit dia menggambarkan maka ini kamu eyang kamu sehat seperti ini ini adalah konsep-konsep atau kakek kamu sakit inilah kamu harus sehat seperti ini inilah anak bapak ibu sekalian anak itu mampu seperti ini kalau orang tua itu mampu membuat lubang pada bambu tadi sehingga ketika itu dipukul diminta untuk melukiskan menggambarkan mengekspresikan jadilah gambar yang aneh-aneh gambar yang luar biasa sebenarnya bagi orang yang tidak tahu itu apa itu ya ya oke lanjut ini adalah proses berpikir pada anak-anak ya ya ada tiga seperti ini oke deh ini kita lewati aja nanti kapan-kapan akan kita bincangkan lagi karena ini nanti panjang sekali bicaranya baik kita lihat namun demikian siap orang memandang objek itu kadang timbul persepsi atau tanggapan baru sebagai respon visual dan menubuhkan imajinasi atau bayangan baru yang berasal dari tujuan harapan keinginan kesedihan kesenangan atau angan-angan yang tidak teratur itulah imajinasi yang nantinya menjadi karya seni oleh kelompok pragmatis yang tadi saya utarakan ini dijadikan alat untuk mendidik anak atau melatih berpikir kreativitas melatih sensitivitas berekspresi atau karya karsanya itu muncul ini pada guru-guru yang hebat lanjutkan jadi persepsi visual tadi adalah proses pencerapan rupa dapat berlangsung secara sadar maupun tidak sadar dalam pencerapan tak sadar pemahaman tidak langsung diterima namun menjadi pengalaman stikis yang mengendap di bawah sadar yang sewaktu-waktu dapat muncul kalau ada situasi yang mengalihnya Alan Halberts seorang tokoh desain seorang ilmuwan desain itu mengatakan ada tiga proses orang itu menerima sebuah ransangan dan menubuhkan sepsi visual yang pertama adalah conscious level pada tingkat conscious tingkat sadar maka mereka akan melihat itu kemudian mereka simpan menjadi unconscious level pre-conscious level dulu sewaktu-waktu ini akan muncul atau tidak itu di dalam pre-conscious dan terakhir unconscious level bapak ibu sekalian proses unconscious level pada anak-anak itu bukan berarti dihabiskan atau dihilangkan persegi obyek yang ada tetapi itu kemudian sebagian akan disimpan dalam proses yang tidak sadar akhirnya nanti akan menjadi bentuk-bentuk seperti nah kalau sudah disimpan di dalam memori yang luar biasa maka timbulah respon respon itu apa bapak ibu sekalian respon visual adalah tanggapan anak-anak terhadap bentuk yang tadi maka bisa mengatakan bisa menyanyikan bisa mencandra atau mendescribe tapi juga melukiskan dalam bentuk-bentuk yang visual dalam bentuk karya seni rupa anak-anak demikian bapak ibu sekalian ini bapak ibu sekalian yang dari musik dan tari ini ada contohnya ada tiga bentuk apa namanya perception perception through the sound through touching through saying jadi ketika mereka mendengarkan tubuh imajinasi ketika mereka disentuh mereka tumbuh ketika mereka melihat mereka akan muncul inilah bapak ibu sekalian kita kreativitas adalah mencoba dengan beberapa hal kadang-kadang anak disetakan laku mas berisik gak mau gambar tetapi anak-anak sambil menyanyi sambil begitu dia menggambar bisa juga ya bu santy ini putranya bu santy kadang-kadang seperti itu dan putranya bu eni diam tapi langsung gambar nah ini dia pada sentuhan pada side pada side-nya baik lanjutkan bapak ibu sekalian ada contoh yang luar biasa ya karya krisna pada pamerannya yang disenggarkan art for children di taman budaya beberapa tahun yang lalu saya kira ini tahun 17an ya ini ada gambarnya seperti ini bapak ibu ini apa sih angka ini ini ada bentuk kekuatan dari suara kita akan ditampilkan di dalam angka-angka ini inilah anak-anak kekuatan luar biasa ini awan-awan ini bapak ibu kalau matahari di sebelah kiri berarti ini adalah menuju ke timur begitu lah bapak ibu sekalian kalau ini di tengah adalah menuju ke sana ke belakang atau ke depan matahari di sebelah kanan ini ini simbol-simbol yang tidak pernah diketahui oleh orang tua padahal ini anak-anak itu akan mengatakan demikian luar biasa bapak ibu sekalian anak-anak ini kita lihat contoh-contohnya adalah seperti ini karena saya di lembameran art for children ini adalah bentuknya seperti ini kita lihat berikutnya juga keren banget melihat komposisi dalam lukisan orang lain orang dewasa yaitu di dalam arjok mereka ungkapkan bentuknya seperti ini tulis keren luar biasa dan ini adalah dua macam nanti akan kita bahas mengapa anak menuliskan ini karena begitu mereka anak-anak akan menggambarkan indah tapi tidak indah tidak bagus karena anak itu mengatakan ini baik lalu tampilnya keren sepertinya anak-anak saya bapak ibu sekalian diminta untuk menggambarkan botol aqua kosong berisi air bening separuh coba bagaimana gambarnya nanti kalau digambar botol kemudian dibawa diorek-orek ini isi air gitu masih orang lain mengatakan lu airnya kok gelap gitu kan nah kemudian digari-garis oh botolnya pecah ya bingung untuk anak-anak akhirnya anak-anak gambar itu ditulis botol ini isi air sama dengan konsep yang disini ini keren loh pak kan gitu itu mengatakan karena ini persepsi anak ini bagus gitu loh bapak ibu sekalian baik kita lanjutkan lagi nah nah saya kira gitu bapak ibu sekalian yang saya sampaikan matunun keparang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya pak jadi kalau ini ya koreksi jika salah tapi saya merasa bahwa posisi paling penting kita sebagai orang tua pendidik itu stimulasi ya ketika mereka sudah bisa mempersepsi dengan daya otaknya sendiri merekam informasi segala macam dari luar dirinya sendiri nah kita memantik itu ya pak bisa keluar itu bagaimana karena bahkan sampai dewasa pun misalnya kita hubungkan dengan kalau kita jadi ini ya designer gitu ya ada design thinking design thinking itu kan sebenarnya titik pentingnya adalah itu ya pak bagaimana kita sudah punya tabungan banyak hal lalu kita memecahkan masalah itu lewat apa yang sudah kita punya di dalam otak itu untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang solutif ini kayaknya jangan dijawab dulu pak karena yang akan bertanya pasti banyak sekali mungkin di chatting saya belum membaca jadi kita mungkin buka dulu pertanyaan ya pasti bapak ibu peserta disini pasti penasaran ingin bertanya langsung ke pak hajar boleh raise hand dulu atau boleh chatting juga bisa sudah banyak nih mungkin dari pak sugang dulu nih pak sugang silahkan pak sugang silahkan untuk kangen ya pak sugang ya monggut jangan di mute oke langsung belum terdengar suaranya di unmute halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah sudah sekian lama dari tahun 2013 dan baru kali ini bisa reoni ketemu dosen-dosen saya di seni rupa gitu sungguh menyenangkan sekali sudah sekian tahun baru berjumpa secara virtual pak kayak gitu pembahasan pada hari ini sangat menarik karena terkait dengan anak dan saya juga sudah mempunyai dua anak yang satu usia empat tahun dan yang kedua usia dua tahun pak jadi ketika terkait dengan anak-anak menggambar yang pernah saya alami sendiri itu jadi anak saya yang usia dua tahun itu ketika menggambar bersama itu jadi di imajinasinya itu menggambar apapun itu bulat pak jadi mau menggambar jeruk bulat mau menggambar bebek itu juga bulat mau menggambar pohon itu juga bulat-bulat terus pak tetapi ketika saya arahkan itu kadang ngeyel pak bukan ngeyel sih sebenarnya lebih ya ini ya ini bulat ya seperti ini gitu loh jadi anak-anak tersebut sudah mempunyai pemikiran tersendiri gitu loh nah lantas bagaimana kita sebagai orang tua itu mau mengarahkan ketika di sisi lain itu anak sendiri sudah mempunyai apa ya pak mempunyai pendirian tersendiri gitu loh nah kita sebagai anak kalau seperti tadi yang disampaikan apa membuka bambu wuluh gitu loh nah kita sebagai orang tua yang mendampingi anak itu apa yang harus kita lakukan bapak gitu ketika anak tersebut sudah mempunyai pendirian mungkin itu saja bapak yang ingin saya sampaikan ya terima kasih pak sugeng langsung dijawab aja ya pak ya biar seru langsung tangkis tangkis baik pak sugeng nanti sekalian ada ada pertanyaan dari temen dari psikologi UGM S2 ya nanti sekalian saya bacakan nanti disitu atau di chatting sudah ada bapak ibu sekalian pak sugeng itulah anak ya kadang-kadang anak-anak itu kaku ya nah ini untuk mengatasi ini seperti apa satu ya tolong melihat karya orang lain yang kedua melukis bersama-sama nanti kalau orang tua itu sering memarahi dan memanjakan misalnya salah satunya anak itu terjadi seperti itu bukan saya mengatakan mas sugeng itu memanjakan anaknya ya bu anaknya ya dipanjakan ya gak apa-apa tapi lihatlah bapak ini kalau anak-anak itu dimanjakan tanpa pernah ada stop dan dimotivasi yang lain itu sulit anak itu pada harkatnya pengen punya teman makanya tolong menggabar bersama teman-teman yang lain itulah fungsinya sanggar seni rupa anak tetapi beda yang saya lihat berkali-kali sanggar seni rupa anak adalah latihan bagaimana menjadi juara melukis dosa besar bapak ibu sekalian kalau menjadikan juara melukis karena pengalaman saya ketemu dengan seorang tokoh yang luar biasa anak yang luar biasa ini mas Tejo kalau ketemu tapi anaknya entah sekarang dimana dia namanya wiku pulang asih putranya seorang seniman namanya Harjanto Sri Harjanto ketika mereka akan masuk di sanggar saya mengatakan mas jangan dimasukkan di sanggar anak mas itu luar biasa pintarnya kreasinya imajinasinya luar biasa lukisan-lukisannya luar biasa kekuatannya luar biasa lalu mas Harjanto wah anak saya besok jadi seniman saya hanya mengatakan belum tentu mas karena lukisan itu bukan untuk jadi seniman pada anak-anak tapi berseni pada anak-anak bukan berarti akan menjadi sebuah cara untuk menjadi seniman sehingga itu dilarang untuk melukis tidak seni itu adalah alat untuk mengekspresikan dari seni itu kita bisa tadi sudah bisa tahu bisa membaca apa yang dibutuhkan anak-anak nah kalau anak-anak macet seperti ini bagaimana nah ini jawaban Mbak Lia yang dari UGM Psikologi S2 UGM inilah anak seni itu bisa menjadi sebuah terapi jadi jangan sampai anak-anak itu justru dengan seni dipaksakan menggambar A atau menggambar B dibiarkan terus-menerus karena tidak mau diberitahu jangan begitu Pak Sugeng tolong carikan teman yang lain yang diajak diajak bicara yuk gambar bareng gunamu tak benaki ya ini saya betulkan ya gambarmu yang temannya ya begitu tolong itu itulah nanti keterbukaan akan hadir kalau anak-anak terbuka pikirannya itulah munculnya apa namanya ide-ide kreativitas akan hadir itulah Pak Sugeng nanti bulatan-bulatan itu seperti apa yang kedua untuk Pak Sugeng catatan tolong Pak Sugeng saya mengalami hal ini itu dua macam waktu itu kerjasama dengan Bu In dari psikologi Bu Indarti mungkin sekarang sudah pensiun itu juga demikian untuk menggarap anak autis yang hiperaktif anak-anak yang autis hiperaktif ini seperti apa menggambar tidak pernah jadi hanya satu garisnya pergi nah akhirnya saya latih coba yuk ini ditirukan karena anak tidak pernah menirukan kebebasan karena anak wah apa-apa dipecah nah kemudian dicoba untuk melukis bersama-sama saya beri contoh itu dosa kalau anak biasa tapi khusus anak autis yang hiperaktif justru saya beri contoh supaya dia bisa akhirnya dengan diberi contoh dia nyontoh akhirnya dia bukan tergantung nah sekarang kamu akhirnya dengan kombinasi dia kreatifitasnya yang ada yang hiperaktif kemudian saya berikan instruksi yang tepat dengan bentuk yang seperti ini akhirnya anak-anak itu maaf sembuhlah penyakitnya dengan hiperaktif tadi mulai berkurang dan akhirnya dia menurut dan memahami orang lain nah termasuk demikian pula kemungkinan besar putra bapak itu satu karena tidak pernah dimarahin ya pak yang kedua tidak pernah diajak bersama-sama ya memang posisinya seperti ini untuk melukis bersama ini juga berbahaya makanya dengan demikian anak-anak itu bisa dilatih bersama-sama dengan melukis bersama nah contohnya adalah yang tadi gambar yang di atas dengan kertas yang besar ketika bergeser kamu dari meja aku ke jc nah itu berbukar terus nah anak yang kreatif sih akan menanya saya akan meneruskan yang seperti apa teman nah kalau kalau anaknya langsung dirusak itu wah ini julek nah makanya dari sini kita bisa melihat karakter anak dari sini pula kita bisa melatih membalikan konsep autisme anak itu ini langkai Mas Tejo ya disertasinya tentang autisme ya pak ya Pak Jir maaf ya ini interrupti tapi bagaimana dengan kondisi saat ini pak maksudnya kan kita mengharapkan interaksi anak itu sangat luas baik ke sesama teman usianya misalnya dengan orang tua dengan selebihnya dan lingkungan sekitar yang lain lingkungan alam dan seterusnya tapi kita di masa musim pandemi pak ini terkait dengan pertanyaan pak Gilang juga bagaimana dengan anak-anak yang di pedesaan mungkin ya mau melatih imajinasi itu yang dilihat mungkin terbatas hanya pohonan saja hanya gunung-gunung saja dan seterusnya jadi bagaimana pak dengan situasi-situasi tertentu yang seperti ini terutama pandemi terima kasih terima kasih pak Gilang wah ini ada kesambungannya ya bermacam-macam terima kasih bubulan disambungkan gampang bu adalah proses apresiasi seni tunjukkan karya temenmu kalau kamu begini kamu mau gambar apa kalau ini salah tolong betulkan di karyamu cukup bu jadi itulah melatih kreativitas jangan sampai berhenti hanya karena pandemi lalu tidak tidak terjadi suatu apa namanya usaha untuk melihat yang lain lihat yang lain nah suatu ketika juga bapak ibu sekalian kalau anak-anak itu dikasih tahu tidak mau nah tunjukkan saja tolong digambarkan persis ini dulu saya rame dengan seorang guru guru maaf kan itu pertanyaan guru TK guru TK pada waktu itu di sekitar jalan Kaliurang itu sebuah TK yang sangat terkenal disitu saya diminta untuk bicara anak itu menggambar koboi pegang pistol bulan itu hanya tiga jari jarinya tiga gurunya marah-marah apa bisa pegang jari kamu itu lima dipaksa anak menggambar ini jarinya lima marah nangis malah berhenti tidak mau melukis ini kejadian betul lho bu jadi itu bapak juga seperti ini anak-anak itu nah akhirnya setelah saya terangkan bu sekarang ini ada pistol-pistul coba ibu pegang ternyata yang tampak itu hanya jari tiga itu begini yang dua gak tampak anak itu tertarik dengan jari tiga tadi bisa pegang maka ini harus dipahami bukan itu hal yang salah nah untuk melatih itu bisa tepat seperti apa realistik nah ibu bapak tolong ini diperagakan sehingga anak akan lho seperti ini kalau ini tidak tampak ya ini ditekuk ini dilipat jari-jarinya seperti ini itu yang menyebabkan anak itu berpikir realistik gitu ya jadi untuk mengembangkan jangan dipaksa salah kamu jari-jari kok hanya tiga gurunya yang saya marahin malah gurunya bukan anaknya bu tolong ini anak persepsi anak itu seperti ini ada yang masih global jadi begini dalam perkembangan pengamatan yang tadi sebetulnya dalam gambar tadi gambar itu itu akan saya jelaskan tapi kapan-kapan tidak sekarang itu anak ada bermacam-macam kadang-kadang retina mata kita ini untuk berakomodasi terhadap bentuk itu kadang-kadang sulit sehingga anak-anak itu hanya menggambar melihat bentuknya adalah global berbahaya sekali makanya kalau ada anak-anak yang seperti ini bisa dikonsultasikan kepada dokter kemungkinan besar retina matanya tidak beres bukan salah bukan dosa bapak ibunya kemungkinan perkembangan itu dari awal tidak dilatih untuk bisa melihat hal-hal yang detail ya sudah ini gak apa-apa orang tua juga membiarkan akhirnya dia tidak bisa melihat detail ini pengalaman saya mengajarkan pada anak-anak maka saya tunjukkan yang detailnya ini loh bentuknya seperti ini gambarnya ini tangan kamu kalau itu pegang pistol yang tiga tampak yang dua ini dilipat jangan hanya tiga saja oh iya iya pak nah akhirnya bisa menggambarkan tangan seperti itu kemauan orang tua akhirnya tersampaikan artinya guru-guru itu oh begitu pak nah inilah kita menghadapi anak-anak nah kalau boleh saya gambarkan ya gak bayangkan ya begini loh bapak ibu sekalian kalau kita itu lalu bagaimana cara menangani anak-anak seperti gini loh pak made kasta seperti kita pegang burung pak made pak made mesti kaget ya pernah pegang burung gak pak made gitu lah pegang burung itu kalau itu kenceng keras gitu burungnya akan mati tuh pak ya tak nah kalau itu terbuka sedikit burungnya terbang makanya hati-hati pak dirasakan seperti apa kita memahami anak itu ya kalau keras ya kita kencengkan kalau kenceng ya kendorkan begitu bulan ini jawaban dari berpat misalnya pak gilang budia dan sebagainya berarti menjadi orang tua itu perlu memahami minimal anak masing-masing ya pak jadi perlakuannya misalnya kasus A gak bisa disamain dengan kasus B dan seterusnya gitu ya apalagi di bidang kreativitas gitu ya satu lagi pukulan harus memahami karakteristik anak nah gitu juga ya silahkan kalau akan ada pertanyaan lagi ini kita baca dari chatin mungkin kita Maulana Iqbal dulu pak Maulana Iqbal dulu mungkin ya pak Maulana silahkan sudah antri dari awal nih ya monggo pak Maulana halo selamat sore pak hajar selamat sore Pak Iqbal ya oke pak hajar terima kasih atas semua pembelajaran ini sangat menarik sekali saya guru gambar sudah lima tahun lebih dan ini saya baru dapat kasus tadi seperti saya jelaskan bahwa sampai mana batasan kita itu membimbing anak tentang kreativitas tadi kan kalau pak hajar jelaskan bahwa anak mau gambar ini dibebaskan dulu tidak apa-apa gitu nah sementara ini saya baru dapat kasus satu anak ini senang menggambar manga pak senang menggambar manga dia di sama saya sering menjelaskan gambar ini adalah gambar yang paling saya sukai gitu tetapi masalahnya gambar tersebut setelah saya cek ini komik pak basenya basenya komik gitu ternyata gambar ini ceritanya agak vulgar pak maksudnya disini alur ceritanya dari awal sampai akhir itu mengandung unsur-unsur seperti seksual dan LGBT gitu nah di satu sisi saya pengen melarang kreativitasnya tapi di satu sisi juga saya harus memberitahu bahwa ini sesuatu yang kamu gambar berkali-kali yang kamu suka ini ternyata agak sedikit kontraktif dengan dengan etika di adat kita gitu pak nah saya pengen pengen solusi atau informasi dari bagaimana sejauh mana batasan-batasan kita mendidik anak itu tersebut dalam kreativitasnya baik terima kasih pembulan ini dari UITM ada belajar sebelum jawab sebelum jawab punya pak Iqbal sepertinya sangat berkaitan dengan pertanyaannya pak Muhammad Nabil mau disampaikan langsung pak perahilan dari UITM silahkan terkait terkait apa ya abuse dan lain-lain itu kan berkaitan juga dengan etika Muhammad Nabil silahkan langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam saya dari UITM saya nak soalan saya lebih kurang dengan Pak Maulana sebenarnya sebagai pendidik Pak Hajar sebagai pendidik adakah Pak Hajar mengambil serius tentang lukisan kanak-kanak yang membabitkan melibatkan tentang unsur-unsur abuse ataupun perkara yang negatif adakah perkara itu perlu diambil serius itu saja soalan saya terima kasih menarik ini Pak Bapak Ibu ini dari Malaysia terima kasih sekali karena dua negara ini thank you ya dua negara ini ada ketimpannya singgi ya Pak betul sampai dari sampai Malaysia Pak Tejo pertanyaan-pertanyaan luar biasa baik ini dua-duanya hampir sama antara Pak Iqbal dengan Pak Muhammad Nabil Cik Muhammad Nabil ya begini langkah yang harus kita lakukan adalah satu sebenarnya anak itu punya karakter apa walaupun dia menggambar itu adalah abuse maybe sometime dia jorok gitu ya kalau kita bukan seronok ya kalau Malaysia seronok itu berbeda ya jorok artinya tidak baik gitu ya kemudian ada langkah-langkah yang seperti manga memang komik-komik di manga itu akan lebih bebas untuk mengutarkan hal itu satu kalau itu kita larang untuk menggambar dengan model manga anak-anak akan mundur selamanya satu-satunya jalan adalah mengembangkan kecakapan sosial yaitu bersama dengan teman yang lain artinya tolong gambarkan bersama-sama atau kalau ada gambar teman yang lain tolong kamu selesaikan gambar ini tapi dalam fotokopi atau apa berikan mereka meminta untuk mengkritisi seperti apa-apa begitu juga Cik Nabil ini juga demikian jangan dibiarkan kalau itu ya tidak tapi mereka dicoba anak-anak diminta untuk bandingan komparisi between another artwork children artwork children artwork itu satu orang dengan satu orang itu dikembangkan seperti apa kamu bisa dicoba kita menginstruksikan jangan sesekali membebaskan kata-kata itu memang kita inti utamanya adalah kebebasan tapi kebebasan berekspresi itu bukan real bebas tanpa ada suatu aturan kalau saya memang mengatakan itu adalah kemerdekaan berpendapat tapi itu juga termasuk kebebasan karena beda ya kalau yang lain itu ya nah demikian jadi kita coba anak-anak itu diberi bandingan dengan karya yang lain ini pernah terjadi seperti itu tidak pernah dia berhenti ini wah gambar setiap hari datang gambar balon-balon-balon eh ternyata begitu nah Bapak Ibu sekalian ada dua macam kalau itu kita lihat dari latar belakang atau psikologi yang hadir kemungkinan besar anak ini yang itu adalah abuse itu pernah melihat itu hal yang biasa sehingga anak itu menggambarkan menjadi hal yang biasa anak itu misalnya LGBT atau seks pernah melihat orang tuanya anak itu juga menggambarnya seperti itu karena sebenarnya anak-anak itu merefleksi lingkungan sekitar seperti kata-kata yang di atas tadi ada beberapa pendapat yang mengatakan refleksi lingkungan sekitar itu selalu ada pada anak-anak karena di dalam teori yang namanya psikohomeostatic psycho ada psikologi homeo adalah lingkungan alam atau rumah statik adalah ilmu ilmu yang mempelajari pengaruh lingkungan terhadap anak atau perilaku seseorang itu namanya psikohomeostatic silahkan dibuka itu tulisannya dari Frank Elkassio orang Amerika yang luar biasa itu alam itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga anak-anak itu akan berlaku seperti itu kalau kebebasan berpikir itu diarahkan makanya bukan bebas dalam arti se-maunya itu tetapi bagaimana seorang guru itu memotivasi kemudian ekspresinya bebas pikiran bisa kita motivasi karyanya ketika berekspresi itu dibebaskan karena untuk menyimbolkan dia tidak tahu bahwa itu seks itu tidak ini yang berat sekali bagi kita anak-anak tidak paham bahwa itu simbol itu adalah simbol negatif nah makanya diperlukan orang tua maka yang namanya sanggar seni rupa anak bukan hanya membebaskan dan melatih keteknikan tetapi juga melatih mengkristalkan bentuk-bentuk yang dianggap itu tidak abuse gitu Cik Muhammad Nabil jadi seperti itu kita berikan contoh seperti ini ini bagus ini ini nah kamu bisa seperti ini coba kamu gambarkan yang berbeda saya kira anak bisa karena saya pengalaman saya dari sejak 74 sampai dengan hampir 2015 itu selalu bergaul dengan sekarang tinggal saya sebagai juri internasional di dalam apa namanya Kyoto competition art competition di dalam Kyoto perfection jadi hanya itu saja tapi ini yang menjadi pengalaman saya itu anak bisa dilatih dengan cara seperti itu diberikan gambar nah kemudian suatu ketika kalau manga itu terberhasil coba cari komik-komik lama kita Akosaseh tentang komik-komik mayang yang dijadikan bandingannya jadi begitu Pak Iqbal jangan berhenti kita kan punya komik-komik yang indonesis atau yang non-westernis gitu ya kita coba ke komik kita yang ada itu kita munculkan gitu kalau mungkin di Malay ada komik-komik yang cerita bergambar yang lebih menuju kepada keagamaan dan itu gambar bisa kita ceritakan nah kita nanti adalah mencoba masuk di dalam ranah-ranah konsep nah akhirnya tadi nah saya kira gitu bulan luar biasa pertanyaannya ya ini sangat menarik sekali Pak karena bisa jadi nanti ini pembahasannya ujungnya kependidikan karakter ya kita di UNI itu sedang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan konsep pendidikan karakter dan seni itu menjadi salah satu itu ya kita sadari tadi ya mungkin anak-anak itu sebenarnya mereka belum sepenuhnya paham terhadap apa yang mereka gambar termasuk bullying bagaimana mereka menghina atau melakukan kekerasan terhadap teman sendiri dan seterusnya gitu ya termasuk pornografi abuse dan sebagainya itu jadi memang justru seni rupa ini menjadi salah satu cara untuk kita memahamkan mereka gitu ya ini 5-10 Pak mau lanjut atau silahkan kalau saya bebas masih belum ada acara mungkin kita yang angkat tanang tadi Pak Made nggak jadi ya Pak nggak jadi tanya oh jadi mau nggak Pak Made dulu mungkin saya menanti kita lihat yang cat jangan berat-berat Pak Made makasih selamat sore Pak Hajar ya saya ketemu beliau ini di 91 di PPPG Sleman Kelidon ketika saya dilatih sebagai instruktur seni nasional oleh beliau langsung nancep kesan Bapak ke saya dan sampai sekarang saya selalu merindukan untuk ketemu lagi dan sekarang bila ketemu oke Pak ada satu hal yang ingin saya komunikasikan disini tampaknya memang ini harus didengar oleh puskur ya puskur randik atau apapun di kemedikbud ini bahwa kurikulum kita memang kacau balok itu membuat ruang pendidikan seni juga tidak dapat berkembang sesuai dengan konsep-konsep ideal Bapak tadi pertanyaan saya satu Pak tampaknya pendidikan seni khususnya pengembangan kreativitas melalui menggambar bagi anak-anak ini tidak bisa monolitik artinya betul-betul harus integratif dengan kegiatan-kegiatan lain yang seringkali di sekolah itu kan misalnya sebagai tempelan jam saja padahal ini harus diintegratifkan dengan kegiatan bercerita kegiatan aktivitas lainnya kegiatan merespon sosial dan sebagainya selama ini kita hanya melihat anak belajar menggambar itu secara visual bisa menggambar bisa melupis bisa meniru kemudian dikacaukan lagi dengan beberapa anak itu mempersepsi bentuk itu kenyataannya tidak dari bentuk alam Pak tapi dari bentuk-bentuk ilustrasi buku atau kartun-kartun yang buatan orang dewasa ini kacau balo lagi di persepsi anak-anak sehingga saya melihat ini juga menjadi persoalan yang harus diure ini saya tidak bertanya hanya sedikit mengkira-kira dalam kegelisahan saya ini bisa beri sodoran penjelasan yang lebih mencerahkan buat saya di lapangan itu saja Pak makasih dan mohon penjelasan dari Pak Hajar guru saya yang luar biasa terima kasih Pak Mady terima kasih Pak Mady langsung aja Pak Hajar terima kasih waduh pertanyaan dari Pak Mady memang sulit ya Pak Mady idealisme kita itu kadang-kadang terbentur dari birokrasi orang-orang yang ada maaf saya terbuka saja orang-orang yang ada di puskur belum tentu ngerti tentang seni tapi kebetulan dia mengajar seni karena konsepnya adalah mismatch dia bukan guru seni dia belum tahu tidak tahu dia bisa melukis dia bisa menyanyi tetapi pendidikan seni dia tidak ngerti kita sebut namanya mismatch dan konsep mismatch inilah yang membahayakan justru ini pada posisi apa namanya kingmaker-nya kurikulum ini berat sekali lalu dianggap kurikulum itu adalah kurikulum seni itu tempelan padahal kalau kita melihat seperti ini di luar negeri sudah mengatakan dan dalam penelitian saya di tahun 1990 di Australia kebetulan saya berada di sana untuk 100 hari harus menyelesaikan materi-materi yang ada di sana untuk mendirikan PGSD pada saat itu 8-9-90 anak-anak paut itu 90% pembelajarnya seni dalam arti bukan seni itu menggambar tetapi seni yang implementatif kalau istilah Pak Made si seni yang integrated dengan kehidupan sehari-hari contohnya disediakan kain bermacam-macam tolong kamu sekarang kenakan seolah-olah itu bajumu anak-anak itu menirukan karena saya ada di depannya dia karena saya sebagai prinsipal dilatih sebagai kepala sekolah pada saat itu di Australia salah satu sekolah urban primary school saya di sana saya dilatih saya minta anak itu melakukan hal itu dia lalu mencontoh orang Indonesia pakai hijab luar biasa dan warnanya dia dipilih kenapa gak begini ah it's not good hajar it's to to break off the the color the color break istilahnya itu wah kalau yang pecah bagaimana ini gak cocok Pak itinya seperti ini anak-anak itu dilatih seni bukan hanya menggambar bukan hanya menari Pak Artono tetapi gerakan yang indah itu seperti apa ngomong bicara yang indah seperti apa itulah pertama kali dikatakan keindahan jadi keindahan itu just not how to making artwork painting or others dancing bukan itu tetapi bagaimana itu terjadi pemberian estetika dalam konteks itu begitu Pak Madik Costa jadi inilah yang menyebabkan kita itu hancurnya seperti itu karena orang-orang tidak ngerti tentang seni merasa dia pernah jadi seorang penyanyi dia bisa mengajar seni berat karena pendidikan seni bukan itu kalau kita melihat ternyata lukisan anak-anak itu punya makna banyak yang saya utarakan ini baru sebagian sekecil sekali Bapak Ibu sekalian yang saya utarakan belum kalau ketika kita mempelajari karakteristik bentuk-bentuk lukisan anak-anak di dalam perkembangan yang namanya periodisasi perkembangan lukisan anak-anak kita lalu akan terbuka kaitannya dengan psikologi kaitannya dengan filsafat kaitannya dengan cara berpikir matematis itu disebut dengan logika matematikus dan juga logika estetikus anak-anak itu punya logika estetikus sendiri tidak bisa dikembangkan seperti yang lain makanya ini perlu dilatihkan tetapi ini tidak didengar oleh pusat begitu Pak Madikasta betul ini saya sedih juga karena itu sudah yang namanya pejabat sudah diam saja begitu kita ngomong besok kita tidak dipakai akhirnya seperti ini perkembangan selanjutnya saya kira gitu saya mengeluh tapi sebetulnya tidak boleh silahkan bupulan harapannya kita bagian dari solusi itu ya Pak walaupun mungkin masuk ke sistem itu susah kalau masuk ke sistem susah kita sendiri yang bergerak karena gimana pun tetap pendidik orang tua itulah ya nanti yang apa ya kecil-kecil tapi gerakannya justru kita membangun peradaban itu dari yang kecil-kecil itu nah apa Kepapata bilang kalau berhenti di tengah yang pas seru-serunya itu justru bikin penasaran jadi tidak masalah ya Pak ya kita stop dulu masih banyak pertanyaan sebenarnya dari Mbak Isti Mas Deddy banyak sekali ini yang belum kita jawab ya dan justru kita simpan kita keep Bapak dan Ibu yang sudah nulis boleh di copy paste dulu pertanyaannya disimpan mungkin di WA atau di share di mana gitu ya disimpan nanti kita jadikan bahan diskusi untuk bulan depan karena kita masih berlanjut masih bersama Pak Hajar dan rencananya bulan depan kita akan diskusi bersama Pak Bambang juga yang juga pakar sinurupan anak dari pendidikan sinurupan UNG gitu ya jadi ini gak apa-apa nih berhenti pas seru biar penasaran bulan depan ikut lagi gitu ya Pak ya ini luar biasa Pak jadi kita awalnya kita bahas tentang kreativitas tapi ternyata sinurupan itu bersinggungan juga dengan pendidikan karakter tentang psikologi tentang apa tadi terapi tentang banyak sekali ya Pak ya jadi tema-tema untuk bulan selanjutnya pasti sangat banyak kita masih membuka taran juga dari teman-teman Bapak Ibu semuanya tadi yang sudah mengisi presensi ya disana ada kolom untuk saran-saran bulan selanjutnya seperti apa dan bulan depan tenang aja karena memang kita konsepnya klinik jadi akan lebih banyak sharing kayak gini ya jadi lebih banyak jemput bola lah kita benar-benar bagaimana di lapangan apa yang terjadi di lapangan itulah yang kita bahas langsung gitu ya mungkin sebelum closing nih saya mempersilahkan Pak hajar dulu untuk closing statement Pak sepatah dua patah-kata yang bisa memberikan apa ya closing yang apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya Pak gitu munggu Pak Ajar ya dua kalimat yang cepat satu kreativitas selalu harus kita bina dan anak-anak itu bisa dibina melalui seni apapun juga dan jangan membatasi kalau pelatihan seni itu seni rupa lepas dari tari lepas dari musik semuanya itu berbasis pada estetika maka pembelajaran yang utama adalah estetika estetika pada tari ya musik nah keteknikan itu namanya artistika maka kita bisa mempelajari artistika jadi nanti bagaimana mengambar yang baik menarik yang baik tetapi sama-sama basisnya adalah estetika mari anak kita latih kreativitas melalui seni dengan basis adalah estetika Maturun ya terima kasih Pak Hajar ya garis bawah sekali ini karena anak itu berpikir secara holistik ya jadi mereka tidak mengkotak-kotakan ilmu dan seterusnya jadi kita harus mengembangkan anak itu secara multisensorik dan seterusnya gitu multidimensional dan seterusnya gitu karena dengan menjadi berusaha memahami cara berpikir mereka kita akan memberikan cara belajar juga yang lebih tepat dan di musim pandemi ini peran orang tua peran pendidik sangat penting ya jangan biarkan mereka hanya hilang waktunya melewati pandemi hanya WFH bermain mungkin hanya sekedar bermain game saja tapi bagaimana kita ketika mendapat musibah pandemi ini yang secara global ini justru menjadi sarana kita dekat dengan mereka ya jadi kalau kita tidak belum bisa kesanggar karena kondisi pandemi kita saatnya untuk menjadi dekat dengan mereka dan kita lah menjadi sanggar bagi mereka gitu ya baik orang tua maupun pendidik dan seterusnya dengan nah ini masih PR nih mungkin bulan depan kita akan lebih mengupas lagi solusinya realnya di lapangan itu seperti apa nah simpan pertanyaan gagasan Bapak Ibu semuanya untuk bulan depan kami menunggu partisipasi Bapak Ibu lagi di agenda kita bulan depan tunggu pamfletnya ya kalau sudah kita share berarti cepat-cepatan daftar karena kemarin juga kita sempat kaget gitu bludak ya alokasinya hanya beberapa gitu ternyata pendaftarnya sangat banyak jadi kita cepat-cepatan aja gitu kami mohon support dukungan doanya dari Bapak Ibu semoga rintisan acara klinik seni rupa ini tetap bisa berjalan terus dan dapat memberi dampak yang realistis jadi ketika kita hanya belajar teori kan ya sudah tapi harapannya dengan agenda ini kita lebih memahami bagaimana praktis di lapangan itu terima kasih sekali lagi kepada Pak Hajar Pak Mahdi yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya tapi tetap kita merasa kurang Pak bulan depan harus ketemu lagi dan terima kasih juga Bapak Ibu mohon maaf untuk yang belum terjawab pertanyaannya semoga kita bisa menjawab bulan depan saya selaku moderator MC acara pada hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan maupun kurang memberi pelayanan terbaik untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semoga kita bisa bertemu bulan depan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa mengisi presensi Masih presensinya Masih presensi Oke Assalamualaikum Terima kasih I appreciate Ia Thank you Amit Pak Hajar Asyik Oh my god Terima kasih Terima kasih